Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa salli mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Siapa yang udah baca solawat banyak, perasaannya banyak, padahal mah gak banyak Saya udah baca seribu kali, itu banyak, ya banyak itu kata saya tahan Padahal mah gak banyak seribu kali mah, saya udah baca seribu kali, itu banyak Kagak banyak, yang bilang banyak itu setan, perbanyaklah membaca solawat kepada Rasulullah Nah, jadi siapa yang udah membaca solawat tapi hajat-hajatnya belum terkabul Simak, simak ini kisah, penting banget Jadi, dulu ini katanya kisahnya ceritanya zaman jahiliah ya Sebelum Rasulullah diutus ya Ini zaman jahiliah, kisah ada seorang pemuda yang dipanggil Majnun Jadi, sebenarnya nama dia bukan Majnun Faking itu pikiran orang, ah ya ini orang kok udah kayak begininya Dia menyukai seorang gadis dari tempat lain, dari deket-deket kampung dia Namanya Layla Nah, si Kois ini suka betul sama Layla Kalau ada saking sukanya itu, saking cintanya itu, saking demennya itu Kalau ada anjing-anjing datang dari arah kampung Layla, dia kasih makan sama dia kan Bukan hanya Laylanya, tapi apa yang datang dari kampung Layla dimuliakan sama dia Kalau ada kayu-kayu terbawa angin ke arah kampung dia, dia rapiin Dari arah kampung Layla, dia rapiin Kemudian kalau ada orang datang dari arah kampung Layla, dia muliakan Sampai kayak gitunya tuh Nah, suatu hari di kampung Layla itu Bapaknya si Layla mengadakan macam kenduri makan besar Lalu semua orang diundang, termasuk orang di kampung si Kois ini Keadatnya di jaman itu, siapa yang ngundang, dia nuangin makanan Ke piring orang yang diundang Lalu masyarakat antri lah, kayak kita antri di sembako Atau di minyak goreng, kurang lebih begitu lah Panjang gitu ngantrinya kan Si Kois ada di pojok sana Nah, yang bagi-bagiin makanan itu Layla Orang matanya udah pada ngeliat Waduh, Layla ketemu sama Kois Apa yang terjadi nih, kata dia Kita perhatikan, kita perhatikan Kalau zaman sekarang itu mungkin Lip, lip apa namanya Lip, apa itu yang suka ada Itulah lip, langsung Siaran langsung, orang Arab bilang Mubasyarah, Mubasyarah itu siaran langsung Mungkin kalau sekarang, jadi waktu itu kan belum ada siaran langsung Jadi mata masyarakat ngeliat ke arah situ semua Nah, lalu Dikit-dikit itu makin dekat Makin dekat, makin dekat Orang udah pada dituangin Piringnya semua sama makanan, sama lauk-lauknya mungkin ya Lalu, tiba giliran Kois Ketika tiba giliran Kois Itu piringnya bukan diisi sama makanan Sama Layla, sama kesukaan dia itu Sama apa ya Jadi, piringnya malah dibanting Kubrok Pecah lah piringnya itu Kemudian orang kampung udah kuasa kusuk Eh, tengok-tengok Si Majnun akan semakin Majnun Kenapa? Layla udah gak demen lagi sama dia Lihat tuh piringnya dibanting Oh iya ya Iya ya Lalu, ayahnya si Layla berkata Yes, kenapa? Anak ayahnya si Layla ini kagak suka sama Kois Gara-gara Kois tuh Jadi dapet mantunya kayak gitu tuh Kalau kita sama zaman sekarang Maunya penantunya yang Ada gaji bulanan Si Kois apaan di rumahmu lu? Kagak tau dia Kois itu trader Ala zaman dulu ya Kalau zaman sekarang ya Gak tau dia diem-diem si Kois Duitnya banyak Ala zaman sekarang Nah kemudian Orang kampung gak sakusuk lah Sebagian ada yang deketin Kois Kois, lihat tuh Layla udah gak suka sama kamu Eh kenapa emangnya? Itu tadi orang-orang dikasih makanan Piringmu malah dibanting Ah itu salah kamu Si Kois santai aja dia Salah Kenapa saya salah? Kan Layla gak suka lagi sama kamu Itu buktinya piringnya dibanting Salah Sebenernya Layla pengen ngeliat lagi saya dari jauh Kemudian deket-deket-deket Makanya piring saya dibanting Supaya saya anji dari belakang Supaya saya ngeliat Nah supaya Layla bisa ngeliat Mandangin Kois dari jauh Kan begitu ya Nah inilah Sudara-sudara semuanya Kalau doa kita belum dijawab Sama Allah Artinya Allah masih pengen ngeliat lagi Rintihan kita di malam hari Pengen ngeliat lagi Kita membaca surat al-wakiah Pengen ngeliat lagi Kita membaca ribuan sholawat Tuh Ditahan dulu sama Allah Ntar lagi Biarin aja dia ngantri dulu Mungkin begitu Sekalinya dikasih Udah-udah kesian-kesian Kasihnya banyak Nah itu Begitu dikasih Lewat semuanya Semua pada kebalap Begitulah Ya mungkin ini anekdot aja Tapi Itu Memang ada benernya juga Kalau kita tengok kan Kalau lambat gitu Kan Nabi Jakaria Berdoa Ini roksu Ini roksu seiba Sesungguhnya Rambut saya ini Udah beruban Saya kagak pernah berhenti Berdoa dari muda Kepada engkau ya Allah Terus berdoa dari muda Ada mikhrabnya itu Mikhrab Nabi Jakaria Untuk sholat Di atasnya Mariam Di tingkat atas Mariam Tangganya cuma satu Lewatin Nabi Jakaria sholat disitu Beribadah disitu Nah Nabi Jakaria Bertahun-tahun beribadah Dari muda Ampe rambutnya putih Alam akun bidu aika Robi Rodia Saya tidak berhenti Berdoa kepadamu Walaupun rambut saya Dari muda Dari hitam Ampe putih rambut saya Saya berdoa kepadamu Kagak pernah berhenti Saya berdoa Permohonan Nabi Jakaria Apa Untuk dapetin seorang anak Kita makan gampang Bentar aja Malah kan yang baru Yang baru kawin Uplit-uplit Sudah berderot Anaknya Bahkan Itu ada zaman sekarang Tapi Nabi Jakaria Sudah bertahun-tahun Berdoa Permintaannya bukan duit Permintaannya bukan Kemri Permintaannya bukan Yang lain-lain Tapi anak Lama sekali Gak dapat-dapat Nabi Jakaria Lalu kita makan gampang Bentar aja udah dapet Nabi Jakaria gak dapat-dapat Lama banget Begitu lahir Dikasih sama Allah Seorang anak Ternyata anaknya Nabi Tengok tuh Begitu dikasih sama Allah Anaknya Nabi juga Yaitu Nabi Yahya Allah Jadi sabarlah semuanya Sudara-sudaraku Yang sedang berdoa Kan Ingat Khois Ingat Layla Masih pengen memandang Khois Sekali lagi Sekali lagi nanti udah deket Dibanting lagi piringnya Supaya si Khois ngantri lagi Biar Layla bisa ngeliat lagi Emang Pandangan orang itu beda ya Pandangan orang itu gak sama Yang jadi mahal Kan bukan nikah Yang mahal itu Mulut tetangga Itu yang jadi mahal Lalu jaman sekarang Mani orang ngapain Di dalam kamar aja Orang pada kerja Dia kagak Yee lo kagak tahu Allah M.S. Mubarak Al-Sidhina Muhammad Wala Al-Sidhina Muhammad Mudah-mudahan Allah memudahkan Segala urusan kita Mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosa kita Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Allah M.S. Mubarak Al-Sidhina Muhammad Wala Al-Sidhina Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala Terima kasih atas segala Terima kasih atas segala